Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah banyak berisi pengampunan-pengampunan dosa Jadi Ramadan adalah pembakaran, artinya apa yang dibakar? Yaitu adalah kesalahan-kesalahan dosa-dosa dilampau Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda berang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman Dan mengharap pahala dari Allah maka dosanya di masa lalu akan diampuni Itu dengan berpuasa Dan selanjutnya Rasulullah SAW bersabda berang siapa yang melakukan Qiyam Ramadan atau sholat terawih Karena iman dan mencari pahala Maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni Kita sudah berpuasa Allah mengampuni Amal-amal dosa-dosa kita Kita juga sholat terawih Allah juga bisa mengampuni dosa-dosa kita Dan berang siapa yang menghidupkan Laylatul Qadar 10 hari terakhir Yaitu dengan amalan sholat Dan menghidupkannya dengan zikir dan lain sebagainya Maka Allah akan mengampuni Rasulullah SAW bersabda berang siapa yang melaksanakan sholat Pada Laylatul Qadar malam 10 terakhir Karena iman dan mengharap pahala dari Allah Maka dosa-dosa yang telah lalu Allah ampuni Begitu pula apabila kita nanti di akhir ini Ada kewajiban membayar zakat fitri Zakat fitri itu satu sak Ukuran 2,5 kilo beras Makanan pokok Ataupun kita membayar dengan uang Ternaik sekitar 35 ribu Kepada wakil miskin Karena juga sasaran zakat fitri adalah wakil miskin Maka Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan kita Yang kesalahan terutama kata-kata kotor dan sia-sia Sebelum Ramadan maupun ketika kita menjalin puasa Tentu banyak bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa, hadirin yang berbahagia Tentu banyak Allah memberikan diskon-diskon di bulan Ramadan ini Tapi kita merenung bagaimana puasa kita Apakah puasa kita terpaksa Apakah puasa kita Jadi Tidak enakan Ataupun belum punya niat yang ikhlas Bagaimana sholat terawih kita Apakah sholat terawih kita ini Dipaksa Ataupun karena ada pimpinan sholat Kita hadir Dan lain sebagainya Dan di sepuluh terakhir ini Apakah kita gunakan secara maksimal Selanjutnya Jagat fitri Dari jagat fitri Hatta yang kita tunaikan Kita ambil dari hatta yang mana Dari pekerjaan yang apa yang kita lakukan Maka kita bisa merenung Biasanya para ulama Terutama ulama-ulama salab Di akhir-akhir ini Mereka Ada timbul rasa khawatir Apabila Amalan-amalan mereka Malah sia-sia Dan tidak Mendapatkan pahala Jadi Harusnya kita juga berpikir seperti itu Merenung Apakah Karena kita menganggap Di bulan Ramadan ini Adalah Bisa dikatakan Dimana kita Dilatih Bulan diklat Kita dilatih Menahan Menahan apa Haus Menahan lapar Jangan sampai ya Puasa kita ya Sia-sia Belaka Lapar-lapar saja Tapi tidak mendapatkan pahala Tentu Yang seperti ini Kita merenung Kita berpikir Apakah Ibadah yang kita lakukan ini Ya Akan membentuk Ketakwaan kita Ya Begitu Jadi ya Setiap Setiap Apa yang kita lakukan Disini dikatakan bahwa Yang intinya Bahwa Ya ayunnas Wahai sekalian manusia Kita beribadah Ketika diakhir Bukan selesai Ya Tapi ya Kita beribadah Kita pertahankan Bisa enggak kita Mempertahankan Ibadah-ibadah yang telah ada Allah Menjukai Tentu Allah menyukai Ibadah-ibadah Yang dilakukan Walaupun sedikit Tapi ya Beristikomah Ya Inilah Renungan-rendungan kita Ya Selama ibadah Dan dengan renungan Yang kita renungkan Di akhir Ramadan ini Kita mendapatkan Ya Tentu ya Pahala Dan menambah Ketakuan kita Bila Allah SWT Terima kasih Akhirat kalamu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!